Intro Disimak pembahasan berikut agar mengetahui panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 1. Pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut Yang pertama, masa transisi yaitu berlangsung selama dua bulan Sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan Dan jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar Yang ditentukan oleh sekolah dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah Yang kedua, masa kebiasaan baru Setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau tidak mencabut Pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka sekolah masuk dalam masa kebiasaan baru 2. Sekolah dan Madrasa Berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagian berikut Yang pertama, jika asrama memiliki peserta kurang lebih 100 didik, maka pada masa transisi bulan pertama boleh menampung peserta didik 50% Dan bulan kedua, 100% peserta didik Kemudian, pada masa kebiasaan baru peserta didik bisa mencapai 100% Yang kedua, jika asrama memiliki lebih dari 100 peserta didik, maka pada masa transisi bulan pertama hanya boleh 25% Dan bulan kedua hanya boleh 50% dari jumlah keseluruhan peserta didik Sedangkan, pada masa kebiasaan baru bulan ketiga, boleh 75% dan bulan keempat bisa mencapai 100% peserta didik 3. Bagian Satuan Pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, orang tua, wali, peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anak 4. Pemerintah Daerah, Kantor, Wilayah, Kementerian Agama, Provinsi atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya 5. Wajib memberhentikan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus info konfirmasi positif di sekolah tersebut 5. Pemberhentian pembelajaran tatap muka di sekolah sebagaimana harus berdasarkan evaluasi bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 6. Setempat dapat dilakukan seretap atau bertahap dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau kejamatan atau kabupaten atau provinsi sesuai dengan risiko penyebaran COVID-19 6. Dalam pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah ditemukan dampak kesihatan yang bersifat lintas kabupaten atau kota 7. Gubernur dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut 7. Dalam pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah ditemukan dampak kesehatan yang bersifat lintas provinsi 8. Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut 8. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpaksa oleh pemerintah daerah, kantor, kementerian agama, provinsi atau kabupaten sesuai kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan agar pembelajaran tatap muka pada masa COVID-19 dapat berjalan dengan baik Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!